Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat R.H. sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren janas, rupanya saya belum pasang ini Ya, sobat R.H. sekalian Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai Ferdi Sambo Atau juga Brigadir J Atau kasus yang ada orang yang mengatakannya PTP Polisi tembak polisi Ada kasus Brigadir J dan lain sebagainya Tapi intinya adalah Kasus kematian Brig J yang tepatnya Kasus kematian Brigadir J Kenapa kemudian diperkarakan? Karena mati secara tidak wajar yaitu ditembak Apakah akibat tembak menembak Atau karena disiksa terlebih dulu Dan kemudian ditembak Itu soal yang sekarang sedang bergulir Dan sedang dilakukan proses penyidikan Kenapa? Karena dugaan pembunuhan berencana itu Naik ke tahap penyidikan Bukan lagi penyidikan Dan konon sudah ada tersangka yang mengaku menembak Yang mungkin berada E Tapi kita tidak tahu dalam konteksnya Apakah menembak Karena perintah Ataupun karena tembak menembak Sebagaimana diceritakan dari awal Nah yang menarik Kemarin kan ada berita yang mengatakan Bahwa CCTV sudah ditemukan Yang barangkali akan mengungkap Bagaimana kejadian sesungguhnya Unfortunately Unfortunately ya Seperti kejadian dalam kasus KM50 Unfortunately Bahwa CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo Itu rusak Artinya Kita tidak akan mendapatkan Rekaman CCTV di sekitar Di dalam rumah Verdi Sambo Nah ini mirip seperti KM50 ya Tiba-tiba di lokasi kejadian CCTVnya rusak Dan bahkan pengunjung pun disuruh Tidak merekam dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Apakah ujungnya akan sama Ya kita tidak tahu Mudah-mudahan tetap Pihak kepolisian Mampu mengungkapkan Kebenaran dan keadilan Mampu dan mau sesungguhnya ya Bukan hanya mampu Tapi mampu dan mau Mengungkapkan kebenaran dan keadilan Tanpa berhitung soal Resiko politik Resiko Nama baik Institusi dan lain sebagainya Karena Kejahatan tetaplah kejahatan Dan sebagai penegak hukum Wajib hukumnya Bagi penegak hukum Polisi untuk Menegakkan hukum yang seluruh-seluruhnya Sebenar-benarnya Sekali lagi Seluruh-seluruhnya dan sebenar-benarnya Dan itu bukan berarti Kemudian Sobat Elas kalian Pasti menyalahkan Pihak tertentu Atau misalnya Ferdi Sambu Pasti salah Baradai Pasti salah Brigadir J Tidak salah Itu belum tentu Tapi intinya adalah Dalam kasus ini Kita tahu bahwa Ada satu korban jiwa Yang mati Tidak wajar Yaitu Brigadir J Dan Sedang di Investigasi Bahkan disidik Apa penyebab Kematian yang sesungguhnya Yang tentu saja Bukan kematian yang wajar Bukan sakit Bukan karena Yang lain-lain Yang bisa dikategorikan Kematian wajar Tapi ini kematian karena Ditembak Atau tertembak Atau tembak Menembak Dan lain sebagainya Terbunuh Atau dibunuh Dan lain sebagainya Nah Ternyata disini Polri klarifikasi CCTV Di rumah Sambu Rusak Yang ditemukan Di luar Nah rupanya Penonton Pasti kecewa ya Karena ternyata Sama modusnya CCTV rusak Oke Coba kita bacakan Jakarta CNN Indonesia Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo Meluruskan Soal simpang siur Informasi yang menyebutkan Bahwa kamera pengawas Atau CCTV Di kediaman Kadif Profan Polri Non aktif Irjen Verdi Sambu Di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan Rusak Oke Masih ada Di beberapa media Yang menyebutkan Bahwa CCTV rusak Kemudian Kenapa ditemukan CCTV Yang lain Ini saya perlu luruskan Biar tidak lagi Berpersepsi lagi Sehingga muncul spekulasi Yang membuat Permasalahan ini Tidak clear Saya kira kita perlu Tanyakan ya Yang membuat Permasalahan ini Tidak clear Itu siapa Kan publik Hanya mengikuti saja Ayunan-ayunan Pemberitaan Yang dibuat Baik oleh polisi Maupun oleh Penasihat hukum Tetapi terutama Ayunan pemberitaan Dari media Media yang Yang mengutip Dari polisi Di awal Tidak lagi Berpersepsi Lagi sehingga Muncul spekulasi Yang membuat Permasalahan ini Tidak clear Kata Dedy Usai melakukan Pra Rekonstruksi Di kediaman Verdi Sambu Jakarta Dedy menegaskan Close circuit Television Atau CCTV Yang rusak Sesuai dengan Yang telah disampaikan Kapolres Jakarta Selatan Nonaktif Kompus Budi Herdi Susantio Adalah CCTV Yang di dalam rumah Verdi Sambu Yang di dalam rumah Yang bisa Betul-betul Mengabarkan Apakah ada Kejadian tembak Menembak Itu atau tidak Dan unfortunately Ternyata rusak Oke Kita tidak tahu Apa rusaknya Itu belakangan Atau setelah Kejadian We don't know exactly CCTV yang rusak Ini CCTV yang DTKP Rumah Klaim Dedy Sementara Untuk CCTV Yang ada di sekitar Kediaman Verdi Sambu Tidak rusak Dan sudah ditemukan Oleh penyidik Oke Mudah-mudahan Ini pun bisa Memberikan petunjuk Walaupun Kemudian Orang kemudian Bertanya-tanya Loh kok rusak Di dalamnya Apakah Tidak diperbaiki Karena Mengingat Dia adalah Seorang General Bintang 2 Penting kan CCTV itu Dan Dia tinggal Perintahkan Anak buahnya Agar ini Segera diperbaiki It is so easy Tapi CCTV Yang sepanjang Jalur ini Di sekitar Tempat kejadian Perkara TKP Ini sudah Ditemukan oleh Penyidik Tegas Dedy Untuk saat ini CCTV yang ditemukan Masih diperiksa oleh Lapor Pori Untuk Mengklarifikasi Dan kalibrasi Demi mencocokkan Waktunya Karena waktu yang ada Di CCTV dengan Real time Harus sama Sebelumnya Jejak keberadaan CCTV di Kediapan Verdi Sambos Sempat simpang siur Rekaman CCTV Yang disebut Bisa menggambarkan Konstruksi Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Brigade J Secara Menurut itu Ini telah Ditemukan oleh Tim khusus Bentukan Kapuri Listio Sigit Prabowo Kami sudah Menemukan CCTV Yang bisa Mengungkap Secara jelas Tentang konstruksi Kasus ini CCTV ini Sedang didalami Oleh tim khusus Ujar Dedy Dalam Konferensi Vers Rabu Ternyata Bukan Dedy Belum Merinci CCTV Di lokasi Apa yang berhasil Ditemukan Polisi Namun Ia berjanji Hasil analisis Terhadap Rekaman CCTV Tersebut Akan diungkap Setelah Proses Penyidikan Yang dilakukan Tim khusus Rampung Padahal Sebelumnya Kompes Budi Herdi Susianto Mengatakan CCTV Di rumah Verdi Sambo Rusak Sehingga Tak merekam Peristiwa Baku Tembah Antara Brigadir J Dan Barada E Sama Modusnya Kami juga Mendapatkan Bahwa di rumah Tersebut CCTV Rusak Kurang lebih Dua minggu Yang lalu Dua minggu Yang lalu Sejak Dua minggu Yang lalu Sehingga Tidak Dapatkan Dapatkan Rekamannya Kata Budi Dimapores Jakarta Selatan Lalu This is The question Kalau Kemudian Ini Direkayasa Maka Akan Menjadi Obstruction Of Justice Sementara Itu Ketua RT5 RW01 Kompleks Polri Duren3 Irjen Purnaweran Seno Soekarto Menyebut Polisi Sempat Mengambil Dekoder CCTV Dari Pusat Pemantauan Di Post Sapan Komplek Sehari Usai Insiden Nah This is The question Juga Polisi Tak Membanta Telah Mengambil Dekoder CCTV Di Lingkungan Kompleks Polri Duren3 Yang Menjadi TKP Kombes Budi Herdi Berujar Dekoder CCTV Tersebut Diganti Agar CCTV Dilingkungan Tersebut Dapat Tetap Beroperasi Sementara CCTV Sebelumnya Disita Polisi Karena Yang Lama Disita Penyidik Diketahui Saat Peristiwa Baku Tembak Terjadi Verdi Sambu Sedang Tidak Berada Di Rumah Dinasnya Di Duren3 Jakarta Selatan Sambu Mengaku Saat Itu Sedang Keluar Rumah Untuk Menjalani Tes COVID-19 Nah This is The Question Karena Dia General Biasanya Tinggal Panggil Saja Tapi Kita Tidak Tau Persisnya Kapuri Telah Membentuk Tim Khususus Untuk Mengusut Lebih Lanjut Kasus Penembakan Yang Menemaskan Brigadir J Di Rumah Verdi Sambu Pada Jumat 8 Juli Hingga Saat Ini Kapuri Sudah Menonaktifkan Verdi Sambu Budi Herdi Dan Karopaminal Propampuri Brigjen Hendra Kurniawan Ya Sobat Era Sekalian Jadi Kalau Kita Bicara Mengenai CCTV Jangan Harap Ada Yang Namanya Adegan Tembak Menembak Yang Diceritakan Tersebut Karena Unfortunately CCTV Rusak Sudah Dua Minggu Sebelumnya Jadi Gak Akan Ada Adegan Apapun Tapi Pertanyaannya The Question Is Apakah Memang Tanpa Adanya CCTV Adegan Itu Terjadi Atau Enggak Bukan Adegan Kejadian Itu Ada Atau Enggak This Is The Question Yang Sedang Disidik Oleh Tim Khususus Bentukan Kapuri Tim Khususus Inilah Yang Harus Menjaga Kredibilitas Ori Agar Kemudian Bisa Dipertanggungjawabkan Hasilnya Jadi Sekali Lagi Mudah-mudahan Walaupun Tidak ada CCTV Di rumah Atau Di kediaman Verdi Sambu CCTV Lain Di lingkungan Bisa Menjelaskan Fenomena Itu Ya Dan Yang kedua Juga Ada CCTV Katanya Perjalanan Dari Magelang Ke Jakarta Sudah Diambil CCTV Dari Situ Nanti Akan Bisa Dilihat Bagaimana Posisi Mereka Sobat Era Sekalian Sekali Lagi Kasus Ini Bukan Kasus Yang Berat Tetapi Terkesan Menjadi Berat Karena Dari Awal Terkesan Ada Yang Yang Ingin Dilindungi Tapi Sekali Lagi Ini Terkesan Sementara Dari Pihak Brigadir J Dengan Kekuatan Pengacara-pengacara Senior Maka Kasus Ini Menjadi Perhatian Nah Ini Menarik Dengan Adanya Pengawalan Masyarakat Kalau Seandainya Masyarakat Tidak Mengawal Civil Society Tidak Mengawal Termasuk Media Bisa Jadi Kasus Ini Gone With The Win Brigadir J Dan Terutama Keluarganya Tidak Mendapatkan Keadilan Tapi Sekali Lagi Ini Dalam Proses Mencari Keadilan Namanya Proses Mencari Keadilan Kita Belum Tahu Siapa Yang Akan Disalahkan Siapa Yang Benar Bukan Disalahkan Siapa Yang Salah Dan Siapa Yang Benar Mari Kita Ikuti Sama-sama Dan Terus Memantau Kejadian Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao